Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Amandut Family Selamat hari sumpah pemuda teman-teman Semoga para pemuda di Indonesia bisa tetap semangat berkarya untuk membangun bangsa Dan para pemuda di OPTC bisa meneruskan para pemain-pemain tuanya yang mungkin sudah mulai lelah Dan terus menerus untuk tetap berlayar di game One Piece Treasure Crush Semalam update sudah selesai, update versi 12.2 Dimana update itu dikhususkan untuk para penggemar Pirate Rumble Dan kali ini update-nya itu tentang Pirate Rumble Grand Party atau GP Nah untuk lebih jelasnya, apa sih yang dimaksud dengan Pirate Rumble Grand Party? Setelah ini Caster Pink akan seperti bahasa memberikan penjelasannya tentang Pirate Rumble Grand Party Mari lanjutkan Caster Pink Halo semuanya, balik lagi di channel Amandut Family Di sini saya Caster Pink, di sini saya mau jelasin game model baru ya di update 12.2 ini Game model yang baru itu namanya Pirate Rumble Grand Party Apa sih Grand Party itu? Pokoknya nanti di mode ini tuh kita harus buat 3 tim Nah nanti kalau kita menang 2 dari 3 ya, kita dapat hadiah kayak gitu intinya Nah ada namanya ability baru di GP ini Disebutnya ada GP Leader Skill sama GP Burst Nah GP Leader Skill ini sama aja kayak Rumble Ability Cuman GP Leader Skill ini bakal efeknya tuh bakal keseluruh 3 tim yang kita buat itu Jadi kan kalau di tim Rumble biasa kan ability-nya tuh buat efeknya ya buat 1 tim itu aja ya 1 tim yang 8 orang gitu ya Nah GP Leader Skill ini, si efeknya bakal ngaruh ke 3 tim yang kita set untuk main Grand Party ini Kayak gitu, jadi kayak upgrade-nya dari Rumble Ability gitu Ini kalau di misalnya Yamato nih Yamato kan ada Rumble Ability, efeknya ada gitu ya Jadi cuman ngaruh ke 1 tim doang Tapi kalau nanti yang GP Leader Skill ini Si efeknya ngaruh ke 3 tim yang kita set kayak gitu Jadi ngaruh ke semuanya, jadi nanti pas kita bikin 3 tim itu Harus, kalau bisa harus nyambung sama si GP Leader Skill itu Jadi bikin 3 tim itu sesuai leader yang kita set gitu Nanti bakal lagi jelasin detailnya kayak gitu Dan yang kedua ada GP Burst Nah GP Burst itu sama kayak Rumble Special ya Tapi ini bisa dipakai pas, jadi gimana ya Jadi bisa dipakai kapanpun gitu Jadi misalnya si leader ini dipakai di tim 3 Tapi GP Burst ini bisa dipakai di kayak Di pas tim 1 main atau tim ke 2 main kayak gitu Jadi kayak lebih universal lah Jadi kayak GP Leader Skill itu Rumble Ability yang kepakai di 3 tim Kalau GP Burst itu Rumble Special yang bisa dipakai Kapanpun pas 3 tim itu main gitu Jadi bisa dipakai pas tim 1 main atau tim ke 2 main Atau ke tim 3 main kayak gitu Intinya gitu, jadi sama aja kayak Rumble Cuman ada 2 skill baru ya Skill baru gitu Tapi cuma dipakai kalau yang di set jadi leader gitu Nanti masuk bakal kita ke detailnya nanti ya Bentar lagi Jadi intinya gitu 4 GP Burst Disini dia dijelasin ya Adalah special unik ya Yang bisa dipakai Yang bisa dipakai Sama cara yang jadi leader gitu Jadi bisa kapanpun selama si Gagnya atau kayak ada Jadi si GP Burst itu nanti kayak ada feel gitu Nge-feel Ngisi kayak Asus Efek atau kayak Super Swap kayak gitu Jadi kalau udah max Bisa dipakai kapanpun gitu Jadi gak harus misalnya Si Luffy tandem ini jadi leader ya Jadi leader nih Nanti Luffy di set di tim 3 Cuman nanti si GP Burst itu udah max di tim kedua misalnya Bisa dipakai disitu gitu Jadi intinya kayak gitu Jadi bisa dipakai kapanpun Oke Tim swap Jadi bisa Nanti-nanti Kedelasnya ya Pas ini mumpung udah live ya Update-nya udah live Terus ada nanti ada Rolenya bakal beda dari Rumble Rumble Jadi kayak Rumble rule-nya ini Atau peraturan-nya ini GP peraturan-nya ini Kayak gitu Oke langsung aja masuk ke detailnya ya Ini saya udah buat Tim contoh tim ya Buat main GP Jadi Nanti GP baru live 6 hari lagi ya 6 hari lagi baru bisa main kita Nah disini saya udah nge-set ya Nge-set tim Nah disini saya nge-set 3 tim nih ya Nah saya set nih ada Di kiri ini ada edit leader ya Ini ada edit leader Kalian bisa pilih Leader-nya apapun Siapa aja Cuman Untuk sekarang Cuman ada beberapa Cara aja yang ada GP leader-nya aktif Nah salah satu cara yang ada GP leader aktif itu Yamato ya Kita cek dia Yamato ngapain sih GP-nya Nah Yamato ini ada GP burst sama ada GP leader skill ya Kita cek GP leader skill-nya Ini GP leader skill-nya Itu level 5 max ya Boost pesai Pesai Attack Sama HP Level 5 Terus Terus sama miss down-nya Buat semuanya Miss down Level 6 Terus boost quick Speed HP sama attack Level 4 Terus boost striker Attack Boost attack City sama Eh sorry Untuk striker Boost attack City sama Def level 2 Jadi nanti Yamato ini Si GP leader skill-nya tuh Bakal aktif Jadi misalnya kita buat 3 tim nih Terus 3 timnya tuh ada Ada ketiga yang di GP leader skill Si Yamato ini Nanti bakal aktif Ke semua 3 tim itu Nah dari ini kan Jadi Yamato itu bisa Boost pesai Boost quick Sama boost striker Jadi saya buat tim Ada tim pesai Tim quick Sama tim STR Yang hampir semua Hampir Tim 4 Car utamanya itu striker ya Jadi kayak bikin di Sekitar itu Yamato itu GP leader skill-nya Jadi Kan Yamato boost pesai Jadi tim pertama pesai Yamato boost quick juga ya Jadi tim kedua quick Terus Yamato boost striker Nah kebetulan kan Team striker tuh Ya kalau team striker-nya aja tuh Masih Menurut saya masih kayak kurang Atau box saya juga masih kurang Jadi saya bikin tim STR aja Yang hampir semuanya striker ya Kayak WB Jack Waifu Sama kit tuh striker Jadi Yang bisa kena juga GP leader dari Yamato Kayak gitu Jadi GP ini jadi Kita harus fokusin 3 tim itu Ke Car yang dijadikan leader Kayak gitu Ini kan saya Yamato Jadikan leader ya Ada Ini ada Kayak tandanya ya Ada leader kayak kapten ya Nah jadi Kita harus bikin Sorry Kita harus bikin 3 tim sesuai Cara yang jadikan leader Kayak gitu Jadi kita harus fokus gitu Jadi Jangan Gak bisa asal Ya walaupun Ya gak bisa asal Maksudnya bisa sih Asal gak apa-apa Cuman jadi nanti Kalau kita asal aja Terus yang jadi Insight leader juga Ngasal Jadi maksudnya Kurang Buff positifnya tuh Jadi kurang Kurang banyak gitu Jadi kurang Kurang banyak Tambahan Bantuan dari GPL leader skill Jadi gitu Jadi kayak cuman ya Kayak biasa aja Kayak main number biasa Tapi kalau kita Fokus ke yang ada GPL leader skill Bakal ada tambahan Buff gitu Jadi Gak cuman dari Tim rumble Yang quick aja Misalnya quick aja Ini kan ada buffnya sendiri ya Nah jadi ini Yamato kapten Dapet tambahan GPL leader skill Yang dari Yamato itu Jadi makin Buffnya makin banyak Kayak gitu Jadi intinya gitu Nah Yang kedua tuh Ada GP birds ya Dari spesial GP Nah GP ini Yamato nih Contohnya Ini syaratnya Setelah 15 kali healing Jadi ini 15 kali healing tuh Maksudnya tuh bukan Yamato harus ngeheal Bukan Jadi Selama 3 tim itu main Kita harus Dapet 15 kali healing Mau healing dari spesial Atau mau healing dari Urutan Attack Misalnya kan Kayak contoh Urta 6 plus ya Misalnya di Contohnya disini nih Yang Behavior pattern Yang baris ketiga nih Kan kalau Yamato itu kan Attack biasa Terus attack Power attack Terus full attack ya Nah ada juga Cara tuh ya Ada yang attack Terus ada yang ngeheal Urutan nya tuh Nah gitu Nah di Semua yang ngeheal Mau dari spesial Mau dari patternnya itu Ngeheal Bakal kehitung gitu Jadi nanti Yamato Kalau udah 15 kali healing Total ya Dari 3 tim yang kita main Itu total Dia bakal Target Target 3 musuh 5 kali attacknya si Leader Berarti disini berarti Si Yamato ya Jadi Yamato bakal attack 3 musuh 5 kali si attack Yamato Jadi gede banget ya Dulu main tuh 3 musuh 5 kali attack Gede banget Menurut saya Itu udah gede Itu kan Sekarang ada tata 4 sampai 4 kembali 4 kali Kayak Utasifus 4 kali Apa namanya Artinya gede Terus Yamato 4 kembali 5 kali Tapi cuma 2 car Nah disini 3 car Tapi 5 kali Dia cukup gede banget Jadi Masuk ya GP burst itu Spesial yang lebih Agak Lebih OP lah Upgetannya di Rumble spesial lah Upgetannya lagi Lebih bagus gitu Terus juga ngeheal Quick sama pesai 4 kali Jadi Pas kita pake GP burstnya Dipencetnya Misalnya Udah nge-fill Udah full si ininya Kayak Feelingnya udah full Pas dipencet Bakal attack 3 musuh 5 kali attacknya Yamato sama nge-fill Jadi kayak gitu Jadi kayak GP leader skill Kayak ability Rumble update Yang universal GP burst itu Rumble spesial Tapi bisa dipake Kapan aja Jadi ininya gitu Jadi nanti Kalian harus fokus 3 tim itu Fokus ke Yang jadiin leader Kayak gitu Nah disini Di updatean ini Juga ada pengumuman nih Acara apa aja Yang dapet Update GP burst Sama GP leader skill Kita bisa cek Di burung ya Di notice Nah disini nih Pada tambah Karakter start improve Beberapa cara Yang dapet GP burst Sama GP leader skill Disini ada Total 19 char Ini saya mau Tunjukin aja Yang Yang menurut saya Bagus ya Cocok Jadi Yang sering dipake Terus Kira-kira bagus Jadiin leader gitu Yang pertama Ada Ruta 6 plus Ruta 6 plus Yang Ruta 6 plus ini Kepake banget Di team In different gitu Terus In juga tuh Termasuk Team Rumble Yang top lah Top tier lah Di atas Sebanding sama Team Sile lah Jadi Makanya saya Sebut Ruta 6 plus Salah satu yang World di Maxin si GP nya Ngapain sih Ruta Ruta 6 plus Si GP leader skill nya Ability nya gitu Boost precise sama In Critical Speed level 3 Special city level 2 Terus boost Defense Attack HP level 6 Defense level 3 Nanti nanti Kalau kalian pengen Jadiin Ruta Jadiin leader Kalian fokus Tiga team itu Bikin Bikin tim pesai Bikin tim in Sama bikin tim driven Jadi Kalian fokus ke Yang jadikan leader Uta kan ini Boost pesai In sama driven Jadi berarti Tiga team itu Team in Tim pesai Tim driven Kayak gitu Jadi bikin tim yang fokus Sesuai si leader Yang kita set Terus Lantunya ada GP bird nya GP bird nya Ini syaratnya Setelah musuh 10 kali Rumble special Jadi 10 kali special Musuhnya Jadi pas kita Tiga team main Nah kalau pas Tiga team main itu Total Si musuh Pakai special nya Dari 10 kali Ini bakal aktif Si GP bird nya Ngapain sih GP bird nya Target musuh Dua musuh Kasih Fixed damage 4000 Tiga kali Jadi ini total Masalah bisa 12 ribu damage Kedua musuh Walaupun tantrum Tapi ya Kalau sebenarnya Satu car yang kena Bisa 12 ribu Satu musuh Gede banget Ini termasuk ya Makanya Termasuk yang Ward di Maxin si GP nya Udah sama Si leader skill nya Termasuk yang bagus ya Pesai ini kan termasuk top tier Driven juga Termasuk lumayan lah Driven gitu Naik gitu Dia ini Termasuk yang Cocok di Ward lah Dinaikin ya GP nya Oh ya Yang mau kasih tau Ramble EXP yang dibutuhin Buat Maxin GP itu Totalnya 34100 Ramble EXP Jadi kalian harus butuh lagi Scroll ya Naikin si GP Level GP nya Kayak gitu Yang kedua Yang Ward ya Luffy tandem ya Yang saya sebutin Itu yang Ward Di Maxin ya Menurut saya Menurut saya Kedua ada Luffy tandem GP nya Si GP leader skill nya Boost Dex Special City Defense level 2 Terus Miss percent down Level 6 Terus boost Pesai Speed HP sama attack Level 3 Terus boost fighter Attack HP level 6 Sampai defense level 3 Nah nanti Kalau kalian pengen Pengen Jadikan si Luffy tandem Jadi leader ya Bikin 3 tim itu Bikin tim Dex Bikin tim Besai Sama bikin tim fighter Kayak gitu Jadi mulai ngerti ya Jadi Kalian harus bikin 3 tim Sesuai Yang jadikan leader Si Luffy tandem boost Dex Besai sama fighter Jadi Kalau bisa Bikin tim Dex Bikin tim Besai Bikin tim Factor Kayak gitu Si ini Terus GP burst nya Kalau kita Dapat 20x damage Kena hit 20x Ini termasuk Termasuk Gampang sih Kan dari URTA Musuh harus 20x Rumble Spesial Mungkin Mungkin Paling bisa Pas tim kedua Main Terus Yamato harus ngeheal Itu juga Agak susah Nah kalau ini Kena damage 20x Termasuk Gampang nih Menurut saya Jadi Musuh attack Biasa Atau musuh special Yang attack Juga Udah ke hitung Ngapain sih GP burst nya Target Satu musuh Yang punya Special city Yang paling Tinggi Yang paling mau max Yang max 5x attack nya Si Luffy Terus Target Buat Dex Atau pesai Teman ya Special city 1% Jadi langsung max Jadi pas GP burst nya aktif Target Satu musuh Yang spesial city nya Mau paling tinggi 5x attack Terus kasih 2x atau 2 pesai Asum jadi max lagi Special nya gitu Ini lumayan lah Walaupun cuma 1 musuh Tapi Kalian bisa Kalian bisa maxin 2 char 2 char dex 2 char pesai Asum max lagi Special nya gitu Tadinya ada Yamato nih ya Baru Yamato Baru special nih 0 lagi kan Terus si Luffy ini Pake GP burst 0 attack 1 musuh Terus kasih 2 char dex 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 Yang spesial lagi Jadi bisa 2x half start 2x 4,5x attack Sisi Yamato Termasuk lumayan lah GP burst nya gitu Yang ketiga tuh ada Yamato Jadi udah ya Jadi jelasin Yamato gimana Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang keempat Ada kit Kit tandem Kit tandem GP leader nya Kalau jadiin leader Boost STL Split HP Sama guard nya Level 6 Terus boost dex Attack Defense sama critical Percent level 3 Terus boost Defense Attack Split sama defense Level 3 Nah ini juga Kalau kalian Pengen jadiin kit tandem Jadi leader Bikin 3 tim itu Bikin tim STL Bikin tim dex Bikin tim Defense Kayak gitu Ya Melayang ngerti ya Kayak gitu Dibikin 3 timnya Sesuai si leader nya Pokoknya ya Saya ingetin lagi Ini bikin timnya Dengan ngasal Bikin timnya Sesuai leader Yang kalian set Biar semua Buff dari leader Skinnya itu Kena semua Gp burst nya Ngapain sih Setelah guard 10x Jadi Jadi Pas musuh attack Kan suka liat Ada yang guard Ada yang guard Jadi yang kena Kekat gitu Damage nya Nah ini kalau Kalian ngeguard 10x Dapet GP burst nya aktif Jadi ini cocok lah Sama ininya Sama GP leader skill nya Buat STR Dapet guard Jadi Mungkin Pas tim STR nya Bakal banyak Dapet guard Nah ini Si GP burst nya itu Target 3 musuh Ignore defense 2.2x 2.2x Damage Ini Cukup gede Menurut saya 2.2x Damage Demus defense Itu Gede banget Jadi Lumayan lah Bagus Ini GP burst nya Terus target STR Level 5 Defense Walaupun Walaupun Sisanya Cuman Defense Tapi Cuman Ngaruh Satu tim Pas main Tiga kali Tapi Ini yang Target 3 enemies Ignore defense 2.2x Itu Bagus Banget Berupa Ngedilasin Ada Times Times 2 Times 1 Times Maksudnya Kalian bisa Pake GP burst nya Maksimal Dua kali Doang Dalam Tiga Tim Itu Tiga pertandingan Tapi Cuman Bisa Pake Dua kali Doang Jadi Kalau gak Salah UTA Sekali UTA Cuman Bisa Pake Sekali Jadi UTA Cuman Bisa Pake Sekali Kita Bisa Pake Dua Kali Kalian Ngerti Times Maksudnya Bisa Dipake Berapa Lagi Roger Oh iya Roger Roger yang Saya udah baca semua ya Saya sebutin yang 5 yang word Agak Menurut saya word Di Maksim CGP nya Roger Roger CGP Leader Skill nya Boost Perseye Attack HP Level 6 Special City Level 3 Terus Boost Slasher Defense Level 3 Speed Sama Guard Level 6 Ini Kurangnya Cuman Boost 2 Nih Roger Cuman Boost Perseye Sama Boost Slasher Jadi Lagi dari Leader Satu tim lagi Kalau misalnya Kalian Bisa sih Kalian Bikin 2 tim Besai Bikin 1 tim Slasher Misalnya kayak gitu Tapi Rata-rata ya Kalau misalnya Satu tim Besai Satu lagi Besai lagi Satu lagi Pasti ada yang condong Ada yang lebih bagus Ada yang lebih Kurang ya Paling jadinya kayak gitu Jadi ya Kurangnya disitu Cuman ada Boost 2 doang Walaupun bisa bikin Tim Besai Tim Besai Dua Tim Besai Tapi kayak Bakal lebih condong Jadi Satu lebih bagus Satu agak kurang Jadi agak kurangnya disitu Tapi yang bikin bagus Roger tuh Si GP Bird's nya Menurut saya GP Bird's nya Kalau Sudah dapat Damage Total 55.000 Total 55.000 Bisa dipakai 2 kali Si GP Bird's nya Target semua musuh 2500 Fixed Damage Terus kasih 100% Half Start gitu Jadi semua musuh Berarti 5 car itu Dapat Half Start Selama 20 detik Makanya saya sebut Roger Termasuk yang Ward di Max Soalnya ini Lumayan banget Half Start Misalnya Pas tim pertama Kalian menang Tim kedua Kalian kalah Tapi pas tim ketiga Penentuan Kalian harus menang Dua kali dari tiga Biar dapat hadiahnya Bisa pakai GP Bird's nya Si Roger Pas tim ketiga Dapat Half Start Semua Terus Tim kita Ngetack Bisa Wipe out Bisa semua clear Bisa Matiin semua Musuh Makanya saya sebut Roger termasuk yang Ward Soalnya ini GP nya Menurut saya Termasuk bagus Sekian lah Dari Saya Tentang Grand Party Mungkin nanti Pas GP Grand Party nya Live Mungkin saya bakal Lebih Tunjukin Pas mainnya Langsung Sekarang masih Sekilas doang Masih Raba-raba Tapi Pas saya baca Gimana-gimana Saya mulai ngerti Jadi saya langsung aja Jelasin ke kalian Buat Persiapan nanti Pas GP nya Live 6 hari lagi Jadi intinya GP leader skill itu Rambut ability Tapi Bakal ngaruh ke Semua tim Tiga tim ini Yamato Yamato dari Boost per side Boost per quick Sama boost striker Makanya saya Bikin tim Per side quick Sama striker Terus GP berth itu Sep Kayak Rumble spesial Tapi Bisa dipakai Pas tiga tim ini Main Jadi GP berth yang Yamato Bisa dipakai Pas tim ke satu main Bisa dipakai Pas tim ke dua main Atau pas Bisa dipakai Tim ke tiga main Cuman ada batasnya Di kayak Yamato Batasnya berapa Yang lupa saya Bisa dua kali Jadi bisa dipakai dua kali Selama tiga tim itu Main Jadi bakal Kayak gitu lah Jadi bisa Pakai kapan aja Si GP berth itu Kayak gitu Oke ini juga nih Ada tombol yang Di tengah ini Kayak gini Itu switch captain Ganti Ganti posisi Jadi kalian mau Tim yang mana dulu sih Yang mau main awal Kayak gitu Jadi ini kayaknya Lebih bagus tim ini ya Pesai ya Soalnya Soalnya Dari setiga item ini Yang paling Bagus Yang paling Agak di atas Top tier lah Tim saya Jadi Saya simpan paling bawah Biar misalnya Tim pertama menang nih Tapi tim kedua kalah Jadi Yang tim ketiga Pemungkinan menangnya Lebih gede gitu Kayak gitu lah Oke Sekian aja dari saya Untuk penjelasan GP ini Semoga kalian Bisa ngerti ya Terus Ini gue bantu kalian Untuk persiapan GP 6 hari lagi Oke Sekian dari saya Kasutping Selamat jumpa lagi Di video selanjutnya Yadah